So guys, gue Wokto, kita ada di acara OPM, obrolan Papa Muda. Ya jadi OPM ini adalah acara baru dari channel saya ya. Dan kebetulan kalau misalkan kita ada obrolan, masa satu arah tidak mungkin kan? Jadi kita akan mengundang salah satu bintang tamu agar menemani saya nantinya dan bisa mengobrol berbincang-bincang. Karena sebagai papa muda di sini ingin mengobrol-ngobrol dengan seseorang yang spesial. The King of the King, the best of the best, King of YouTube. Nugraha Darmawal! Gitu tuh, gak usah dinaik-naikin. Please tuh, gak usah. Orang biasa. Gue gak enam, the king, the king. Gue pengen ngomong, ah, gak enam. Nah, duduk gue, boleh? Tapi lu sadar sih, lu ngomong tadi masuk semua di situ. Ya gak apa-apa lah, soalnya gue gak expect aja tadi. Tiba-tiba harus, wuh, gitu. Ya, ini adalah Nugi. Halo. Asik. Jadi Nugi di sini sebagai bintang tamu pertama kita. Oh, pertama? Pertama. Gue. Oh, iya, ada kita ya. Oh, iya, ada banyak juga di sini, ada puluhan orang ya. Kami, kami. Ya, ya. Ya, di sini memang host-nya kurang proper sih. Jujur aja kurang proper ini pertama kali. Ini juga masih banyak banget hal-hal yang harus ditambahin. Banyak banget hal-hal yang harus ditambahin, ya kan. Oh, minumnya harus gini ya. Jadi gak boleh begini ya. Gak boleh. Oke. Gue minum, boleh nih ya. Latihan. Ini minuman. Latihan. Sorry, motong. Ini kalau... Ini ketahuan banget BU-nya sebenarnya ya. Saya juga baru datang kaget ngeliat ini, nih. Pak, kan kita kan menjajahi. Alah, menjajahi. Oh, ya, semakin tua. Mengundang. Mengundang orang. Kan harus ditamu, dijamu. Nah, benar. Benar, toh. Ini dijamu tapi dengan space available, ya. Ya, kebetulan ini kalau digoyang dikit nyungsep. Apa jangan-jangan merek baju saya boleh masuk di sini? Oh, bisa. Bisa, ya? Bisa banget. Nah, di sini GSTR, bawahnya Mas Dokabar, ya? Jadi gak ada untungnya, dong? Gak ada untung. Gak ada untungnya, dong? Tetep usaha. Ya, maaf. Ini obrol internal, mohon maaf, ya. Jadi, perkenalkan saya Okto dari channel Dr. Ramon, ya. Sebagai host di sini. Dan ini adalah bintang tamu utama saya. Bukan bintang tamu, saya temannya. Ya, kebetulan teman. Ya, temannya. Kebetulan teman. Ya, kebetulan teman. Jadi bintang tamu. Pertama. Perdana. Di acara ini. Jadi, ini adalah... Nugi dari channel... Nugi Darabar. Nugi. Orang-orang taunya Nugi berarti. Nugi. Oh, gitu. Jadi, kalau misalkan gue nyontek sini, ngobrol bareng. Lu jangan bahas lagi yang itu. Gue gak ada bilang dari tadi. Ngalir. Ngalir. Jangan dibaca. Dari tadi saya ngeliatin itu takut dibaca, Pak. Gak bisa baca. Baru. Iya, gak apa-apa. Program baru. Kok jadi gue kayak ngatur sebenarnya. Ini bintang tamu ngatur, nih. Iya, iya. Oh, iya. Nugi. Gimana kabar? Sehat. Sudah ketemu, kan? Kita di bawah. Oh, iya. Sudah sempat juga. Sudah sempat. Sudah dua abad. Sudah ngobrol. Sudah makan. Iya, iya. Maaf, maaf. Basah-basi namanya juga, ya kan? Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Oh, sehat. Lo sehat, o? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini tadi, jam berapa berangkat? Gue berangkat tadi jam... Sebenarnya kan gue bilang ke lo jam 4. Tapi karena tadi... Banyak. Banyak. Jadi jam 5. Jadi nyampe berarti sebelum maghrib lah ya? Sebelum maghrib jam 5.45. 5.45. Sampai. Oh, berarti gak macet? Enggak, lancar. Alhamdulillah. Jadi, Nugi tuh alamatnya di... Ini gak ada di script itu ya? Ini gak ada, jangan dong. Jadi, Tangerang Serang lah ya? Tangerang. 30 menit ya, aman ya? Kalau dulu, satu-satunya aja. Bisa jadi. Oh iya, dulu Jakarta dulu. Dulu Jakarta. Oh iya, kok udah ketangerang sih sekarang? Gue nanya, kok ketangerang sih sekarang? Sekarang kan karena gue udah bersuami istri. Oh. Iya. Udah berumur sekarang. Gitu. Udah kesendiri kita, ada temannya. Baru tahu loh. Oh, baru tahu. Iya, makanya saya kasih tahu ini. Oh, berarti Nugi sekarang statusnya sudah ini ya? Iya. Udah jadi suami? Alhamdulillah ya. Istrinya ada? Gak mungkin gak ada tuh. Gak mungkin istri orang juga, Pak. Saya kira solo squad. Bukan, gak mungkin, Pak. Oh iya, iya. Berarti, berarti awal-awal, bukan awal-awal, baru-baru ini menikah gitu ya? Betul, baru-baru ini menikah. Kalau dulu dia main ke rumah gue tuh, ya tetap sih sama. Ya tetap sama yang dinikahi sekarang. Sama yang dinikahi sih, tetap sih. Setia solo orang-orang saya. Oh, oke ya. Kok muji? Gak muji itu fakta, kan? Masa dibeberin enggak. Berarti kegiatannya apa sih? Kegiatan sekarang? Hah? Kegiatannya? Tidur pagi, bangun sore. Gokil. Repeat aja, tidur terus. Kita pengangguran. Pengangguran. Selain nganggur ada aktivitas sama. Oh, ini serius ya? Oh, ini serius ya? Oh, ini serius ya? Oh, ini serius ya? Aktivitas. Ini karena... Ini, Bapak, waktu ya. Oh, nyendernya enak banget sih. Sorry, sorry. Gak apa-apa, ini lagi belum pegel jadi gak nyender. Kalau aktivitas sih kan karena rumah baru, jadi aktivitas baru. Oh, ada rumah baru juga ya? Ini nyombong apa? Enggak nyombong. Harusnya saya tanya gak sih itu? Enggak, sebelum ditanya sih. Tapi saya ngomong ya. Oh, iya. Enggak, karena ini kan baru pindahan. Jadi aktivitasnya berubah. 360, eh, 180 derajah. Oh, enggak, 360. Soalnya kalau 360, balik lagi. Balik lagi. Sekarang itu lebih ke... Kalau soal kerjaan ya pasti masih live streaming. Live streaming, terus ke bikin konten. Udah gitu jadwal live streaming saya juga kan dari sore sampai malam. Oh, gitu. Iya, jadi capek, waktu. Dari sore? Dari sore. Jangan ketawa, saya tersinggung. Dari sore. Gak lucu, Pak. Jangan ketawa. Saya tersinggung ini. Saya tersinggung. Saya dari sore sampai malam. Sore sampai malam. Dari sore sampai malam. Itu bangun jam 3, sholat tahajud. Iya. Iya, kan sampai malam paling jam 1. Itu tidur, saya tahajud. Tahajud jam 3. Soalnya kalau tidak tidur dulu tidak bisa tahajud. Jam 5 bangun lagi, sholat subuh. Jam 5 bangun, sholat subuh. Jam 7 jogging. Enggak. Ini melipart video perkenalan. Ini template, Pak. Enggak, enggak. Jadi saya sebut live streaming. Terus sekarang lagi coba-coba bikin konten baru. Sama yang terakhir, coba bikin merchandise. Oh, ini jangan serius ya. Ini serius. Oh, ini dipakai ya. Kalau enggak salah ya. Iya, saya pakai. Enggak sengaja tapi ya. Ini enggak sengaja. Merchandise-nya kalau enggak salah, gstr.merch. Betul. Gstr.merch. Gstr.merch. Salah ya. Kalau enggak salah itu. Nanti editor saya bakal nyari. Oke, iya. Kalau enggak salah, gstr.merch. Kalau enggak salah. Kalau enggak salah. Iya, iya. Oke, oke. Jadi itu adalah sedikit apa ya. Mungkin data diri dari Nugi. Jadi sebenarnya ini serius. Nugi ini adalah streamer. Betul. Gamer. 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 Yang dimana sekarang sudah menikah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tahun ini ya berarti ya? Iya, baru tahun ini. Baru tahun ini. Pindahnya juga baru tahun ini juga. Tapi selain live streaming atau apa, lu kan gamers ya? Iya. Ya kan? Lu ngikutin e-sport gitu enggak sih? E-sport, gue ngikutin. Jelas kan gue bigi hitro. Tuh, saya juga ya. Oh iya, anda juga ya? Saya lupa. Saya juga ya? Iya, saya bigi hitro. Berarti lu ngikutin kayak mobile atau yang PC juga ngikutin? Kalau mobile gue dulu ngikutin PUBG mobile. Lu tahulah. Tapi karena memang sekarang gue bukan kurang ya. Guanya enggak suka. Jadi sekarang gue ngikutin mobile legend. Oh, untuk mobilnya mobile legend? Iya, mobile legend. Kalau untuk yang PC-nya? Ya, paling satulah paling. Apa? Valorant. Valorant. Ya, karena kan terakhir gue... Opa, PUBG gitu lu enggak nonton ya? PUBG gue enggak. Gue Valorant suka karena itu juga. Si Diki. Oh iya, Diki. Kawan kita ya? Iya, nobar. Jadi, nobar seru. Oke, kita nonton terus. Kawan kita juga masuknya ada yang prosin juga kan ya? Magic. Enggak, udah enggak. Udah enggak. Lacur. Rada lacur. Udah jadi streamer. Tapi tetap jago. Tapi tetap jago. Ngomong Valorant, kemarin kan ini ya? Kalau enggak salah, Peprex ya? Ya, Peprex. Oh, final. Final Peprex lawan siapa? EG. EG, EG. EG? Lu nonton itu? Eh, gue nobar bro. Empe pagi. Gimana tanggapannya? Peprex gagal juara. Padahal itu kan idola kita semua lah. Maksud gue, gue juga ngidolin. Gak sih, kalau tanggapannya gue cuma sedih aja. Soalnya kan kalau lu nonton kayak... Ini ada satu anggota Peprex namanya Jing. Si Jing ini, dia itu terakhir kali prosin di PRX. Karena mau... Itu last-nya? Last, ini yang kemarin final itu. Yang kemarin final itu. Oh, yang ini? Yang ini, guys. Yang ini, betul. Karena dia mau Agniel. Oh. Jadi istilahnya si PRX ini adalah pemeran utama harusnya. Dikalahkan oleh... Kayak Naruto dikalahkan oleh Sasuke lah. Si Evil Genesis ini agar toxic, tau. Tapi seru memang. Intertain banget. Intertain banget itu anggotanya. Oh, yang ada tibek-tibekan ya? Iya. Iya, bener-bener. Orang juara final naik ke atas meja atau begini? Lo kan nonton ya? Gue nontonnya... Kan itu... Anda tuh sampai pagi banget kan? Iya, sampai jam... Gue tuh nonton sampai jam limaan. Yang artinya baru match satu atau dua. Dua lah. Match ke-2. Match ke-3 kayaknya. Oke, maksimal match ke-3. Gak apa-apa, boleh. Oh, gak apa-apa ya? Aman, aman, aman. Ngomong-ngomong ini vibe nanti. Gak, ini aman. Gak ada mereknya. Warna hijau. Siapa tau, bro. Oh, iya. Siapa tau, bro. Bener-bener. Nanti kan ada asap-asap di sini. Puh, asap. Saya pegang aja terus ya. Sari-sari. Jadi, emang ini dibaratkan sebagai anime kalau dia lo. Pertandingan ini? Naruto-nya si Paper X ini? Naruto-nya Paper X. Karena... Satu kan dia orangnya gak ada yang toksik situ. Terus udah gitu ada... Ini salah satu faktor gue dong, Paper X ini ada dua orang Indo di situ. Itu. Itu. Saya juga gitu. Kenapa gue ketawa? Kalau gak salah si Sueb ya sih, bro? Ini ketawaan kagak nonton. Per second sama siapa setelah ini? Coba tebak. Gue yang nanya ke lu siapa ya? Gue taunya per second doang. Yaudah, role-nya deh. Role-nya gak tau gue. Gue kan nontonnya cuma sekilas. Mind Freak namanya. Mind Freak. Mind Freak. Aron, Aron, Aron. Mind Freak guys. Maksud gue tuh itu. Gue tuh ngetes kalian. Gak ketawa nih nonton. Tapi gue tau per second doang, bro. Sumpah, sumpah. Ya, karena sering di klub TikTok kan? Dikit. Iya kan, bro? Ini contoh bocil-bocil tau dari TikTok guys. Gak, gak. Gue nonton. Cuman gak full. E-sport juga gue gak begitu ngikutin. Lo gak ngikutin? Ngikutin. Paling PUBG itu juga gak hafal. Yang kawan-kawan sendiri hafalnya. PUBG apa? PC? PC itu juga. Oh, masih ada ini? Gue mau nanya beneran ini? Masih ada pro scene-nya. Cuman tarafnya udah SEA ke atas. Nasionalnya kurang. Gak ada? Nasionalnya ada tapi langsung lari ke atas. Tapi di-streamingin gak dia? Gak, makanya. Kayak Indo tuh bikinin. Bikin turninya sendiri. Nanti untuk tim-tim perwakilnya ditandingin di SEA-nya. For SEA namanya. Oh. Ada SEA, ada APAK, ada APAK. Kalau gue gitu dah. Kalau gue pernah nonton, lo nobarin PUBG. Ini jangan-jangan ya. Iya, iya. Jadi memang di Indo, kalau dulu kan ada sendiri. PUBG Challenger Indonesia. Itu tuh yang buat ngefilter ke atasnya. Sejak kapan ini gak ada di Indo? Kayaknya 2 tahun ini. Udah lama ya? Iya. Dan karena ada azan, kita jadinya sebentar. Ya, itu adalah pembahasan sedikit tentang pengetahuan seputar e-sport dari Indo. Yang sudah pasti di atas saya dong. Karena lebih mudah. Ini gak lucu sih. Tiba-tiba udah siram-siraman. Oke, kita dari e-sport ke yang real-real aja dah. Oh, real life ya. Kita ngomongin Jakarta dan sekitarnya ya kan. Lo kan sebelumnya di Jakarta. Betul. Sekarang udah tangkerang. Tapi kan lo tau sendiri di Jakarta sekitarnya, deket-deket ini, akhir-akhir ini kan polusi naik. Oh iya. Iya kan. Terus gue kemana tuh udah baca berita. BMKG ungkap hujan di Jaksel, Bogor, hasil modifikasi cuaca demi atasi resolusi. Itu baca bukan kan? Polusi. Iya, iya. Oke, oke. Serius? Iya, gitu. Lo tau gak itu? Enggak. Kalau gue taunya itu, ini tuh. Nah, ini sempet terobek juga. Udah lama. Jadi kan gue nyanyi rumah. Itu kan ada tingkat polusi di kota. Masalahnya nomor satu tuh rang-rang. Iya. Faktanya. Iya, faktanya. Bener gak? Ini tolong. Betul ya. Ya, dicari ya. Kalau gak salah. Cari ya faktanya. Ya, yang saya baca kayak seperti itu. Oh justru tanggerang. Iya, bingung. Kenapa tanggerang gitu loh. Mungkin banyak ini. Pabrik. Pabrik-pabrik. Kayaknya, pabrik. Tapi, yang gue, kan sekarang kan gue gak di Jakarta, Bogor ya. Gue ke tanggerang. Yang gue rasain, di tanggerang di Karawaci lah. Karawaci itu gak panas dan gak apa karena malah dingin. Di daerah lu? Di daerah gue. Mungkin karena di belakang perumahan gue nih masih benar-benar hutan. Oh iya, berarti memang seluruhnya di daerah-daerah itu polusinya tuh separah yang diberitakan mungkin. Iya, tapi beberapa hari sebelum kesini kan gue sempet keluar rumah. Itu kan gue lewat flyover tinggi gitu. Set. Set. Iya, gak usah setnya juga sih. Gak usah setnya juga. Gue lihat itu gedung-gedung gak tau kenapa. Gak tau kabut, gak tau polusi. Oh, itu yang gue gak tau. Banyak di ini ya, banyak-banyak di story orang, posting-posting yang viral, rindu banget, 2021. Lu inget gak sih? Iya, karena 2021 covid. Jarang orang keluar. Tapi lu percaya gak sih kalau itu hasil dari polusi kendaraan doang sebenarnya? Waduh, ini udah mulai... Kalau menurut gue pribadi, ini ada propaganda sih kalau menurut gue. Ya, menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, sebenarnya ini ada gencar-gencarnya dari sebuah atau seonggok pabrik tertentu yang memang limbah polusinya itu sangat besar. Untuk merubah pandangan publik, mereka itu menggiring bahwa, oh ini polusi itu bukan karena pabrik, tapi karena Anda terlepas dari covid gitu. Anda beraktifitas. Oh, bisa jadi. Soalnya gini, Tok. Tadi kan bayang gak sih? Gak, gue juga mikir, kok lo pinter banget sih gitu. Kok lo pinter banget? Ajit, ajit. Lo kok pinter banget gitu? Saya dulu sarjana untungnya. Mungkin agak kritis di situ. Anda meledik saya, saya juga sarjana walaupun joki. Gak apa-apa, semua orang tahu, Pak. Gak udah ditutupin. Mungkin nanti kita bahas di situ. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Oh iya, maksud saya, ini kan dulu saya mantan mahasiswa. Eh, mantan mahasiswa. Mahasiswa yang aktif di organisasi mengkritisi sesuatu. Saya melihat hal ini tuh kayak ada yang janggal gitu, Pak. Maksud saya, apakah pemikiran saya doang yang seuzon, begitu. Atau memang ada yang ditutupi dan mengalihkan isu gitu, Pak. Waduh, kalau mengalihkan isu sih. Gak tahu isu apa sekarang yang lagi hangat ya. Tapi kayaknya tuh kalau dari polusi make sense juga. Karena kan 2021 itu COVID. Memang ada. Mungkin gini tuh. Kalau dari persenan, mungkin dari pabrik ini 70%. 30%-nya memang ada polusi. Betul, itu pasti ada. Iya mungkin ya. Tapi yang di umbar-umbar ini malah si polusinya. Sehingga 70% ini berkurang menjadi 10%. Betul gak saya? Itu maksud saya. Jadi dari dulu kan memang polusi dari kendaraan udah pasti lah. Udah pasti. Mau batak juga, dua tak. Apalagi ya kan. Apalagi Jakarta. Udah gitu Jakarta bangunan kaca semua. Gedung-gedung tinggi. Wah emang udah gitu macet banget lah di sana. Iya makin. Apalagi kalau di Lumpur-Lumpur ada di geber-geber. Aduh, kelakson. Memang ada. Gue juga gak mungkirin kalau polusi itu ada karena kendaraan bermotor. Pasti ada. Ini gak ngeri Pak bahas gini, Pak. OPM. Papa muda, Pak. Jadi papa hilang. OPH jadi ya, Pak. Ini gak ada masuk briefing, Pak. Ini Pak. Sebelah juga saya masih mau streaming, Pak. Saya masih mau streaming. Kan ini kaya. Oh iya. Saya kan gak tau. Kita lemparin aja. Gak sih kalau saya pribadi percaya sama pemerintahan di Indonesia bagus kok. Bagus ya. Bagus ya. Kita ngomongin pemerintahan Indonesia. Ya maksudnya kan takutnya lu, ya takutnya kan ada para netizen yang mengarah sana saya menutup gitu. Bagus kerjanya. Tapi menurut gue sih memang ada pihak yang berusaha menutupi kalau. Gak ada. Apalagi bentar lagi pil. Enggak lah gue yakin orang Indonesia jujur-jujur toh. Gue yakin. Enggak ya. Enggak. Oh saya emang. Itu kebetulan ada di komen Instagram tadi. Oh iya mungkin. Kalau dari netizen kan memang rada susun. Saya mau kilin doang. Enggak kalau menurut gue. Tanganannya bagus. Tapi gak tau itu kalau menurut anda ya. Enggak saya tadi dari komentar Instagram. Siapa namanya? Pak Ijo muncet ya. Maaf. Minum dulu kali. Oh ya minum boleh. Maaf ya. Ngomongin polusi, kendaraan bermotor. Kita ngomongin motor yuk. Betul kan gue. Tahun kemarin nih. Tahun kemarin. Sempet ilang motor ya kan. Iya betul. Nah ini ada berita nih. Bikin keder. Pencuri motor malah santuy ajak tos korban. Usai aksinya kepergok. Mohon maaf nih. Ada videonya. Ada videonya. Coba. Gimana maksudnya tos itu? Benar. Gue baca dulu. Pencuri motor malah santuy. Ajak tos korban. Kenapa korbannya mau? Iya itu doang. Kiara kali? Iya kenapa korbannya mau? Itu doang pertanyaan nih. Coba kita lihat videonya. Yaudah boleh deh. Oh dia itu. Tidak terkas doang ininya. Tidak terpain gak? Kegep a**. Jadi gak jadi nyolong. Tos-tos. Iya kayak. Tos bang. Tos-tos. Damai. Damai bro. Damai. Bisa jadi lupa gak sih? Kagak. Dia tuh kan nganter galon. Atau nganter gas ya. Iya nganter gas sih. Kan gak dicabut kuncinya kan. Iya kan. Ada orang jahat nih. Ingat kata Bang Napi. Kejahatan tidak selalu hanya karena ada niat pelakunya. Tapi karena ada kesambetan. Enggak tapi ini penjahat senior tuh. Dia bisa terbesak seperti itu. Bisa gantai. Dia bisa. Lo kepikiran gak ajak tosan si korban? Kebetulan gue belum pernah maling. Kebetulan. Suruh gue salah aja nih. Lu pernah kegep juga ya. Enggak. Kepikiran aja kayak gini. Tapi kalau kita masukin ke GTA Roleplay sih. Gue kayak gitu juga. Pasti. Wah ini udah mulai GTA Roleplay. Kalau sekarang enggak tau. Maling dojak tosan ya ditembak. Oh di daerah mana? GTA Roleplay. Oh GTA. Pak. GTA Roleplay pak. Ini jangan sampai gak masuk nih sponsor. Gara-gara saya ajarin nih ya. Sorry sorry. Oh iya roleplay ya. Roleplay pak. Oh iya. Enggak ada dialog ya. Enggak ada dialog. Oh enggak bercanda-bercanda ya. Ada-ada ya sekarang. Kita ngomongin game guys. Oh jadi kegep. Bla bla bla. Ya kan tadi. Eh maaf bang. Damai. Damai. Iya makanya kenapa bisa. Itu maling kepikiran gitu. Respect. Respect bro. Kok respect sih. Tetuai maling aja. Enggak tapi. Bisa kepikiran gitu. Kita kan orang biasa. Misalnya. Gak usah jauh jauh. Atau lo. Tapi maling bang. Maling bang. Yaudah sorry maaf ya. Gak usah dilanjut. Gak usah lanjut ya ya. Oh ini terus tegang ini. Oke. Oke. Kita masuk ke segmen. Hoax atau fakta. Diurang lagi. Kita masuk ke segmen. Hoax atau fakta. Nice. Oke. Tentang nuggraha dharmawan. Atau nugi dharmawan. Hoax atau fakta. Katanya nuggri. Tidak bisa berenang. Pak serius. Lo gak bisa renang. Enggak. Waktu kita berapa kali ke pantai kan. Saya cuma segini. Oh iya. Emang kita gak. Enggak berenang. Pandai sih. Ada renang pun cetek. Cetek segini. Jadi fakta. Fakta sangat fakta pak. Enggak ada penyangkalan atau apa gitu. Tidak ada. Emang saya bodoh. Berenang pak. Saya gak bisa berenang. Saya kalau berenang. Digendong istri saya pak. Oh iya. Kalau ke kolam dalam. Yang mana? Yang di Bali. Oh iya di Bali. Yaitu dia. Biarkan Atul bermain di kolam dalam. Saya melihat dari samping ngerokok pak. Bareng bule. Saya ngerokok. Iya. Dengan kacamata hitam gitu. Iya pak. Gak bisa. Gak usah jauh-jauh. So. Berenang. Misalkan lu ada wahana lah. Di Atlantis lah. Di Waterboom. Yang tinggi tuh. Si Atul naik tuh. Gue nunggu di bawah sama kameramen. Tolong fotoin ya pak. Iya. Itu istri saya udah dadah. Ya siapa siap. Ya udah disini. Kenapa bapak gak naik. Ini mirip wahana ke Dufan. Gue juga. Dufan pusingan gue kan. Oh lu pusingan? Iya. Tari Astagfirullah. Dia semua. Oh berani deh. Di sikal semua. Tornado lu berani gak? Tornado. Tornado enggak. Halilintar doang gue. Pokoknya yang begini-begini gue gak bisa. Lu gak pernah naik tornado? Gak bisa gue. Gue sih. Gue pernah kalau tornado. Pokoknya yang berbawa air gue takut. Jadi adu nasib nih. Jadi adu berani. Mungkin masalah itu kita bahas nanti. Mungkin tiba-tiba ada. Ya. Next pertanyaan. Hoax atau faktanya? Hoax atau fakta? Seorang Nugi Darmawan pernah sempat gagal skripsen saat kuliah? Mikir deh. Fakta pernah? Oh ini yang murni ya yang gagalnya? Gagalnya sebenarnya gak gagal. Tapi dibilang gagal karena ngulang. Jadi saya masukkan ke gagal. Pengulangan gagalan yang tertunda lah ya. Iya kegagalan yang tertunda. Itu juga. Itu bukan. Bapak tau. Kepada hasilnya yang tertunda pak. Masuk saya. Saya sholah pak. Saya udah kesel pak. Kalau udah masalah pak. Bahas skripsen pak. Gak dibenerin soalnya tadi. Satu ini kan skripsen ini. Saya gagal bukan karena saya sendiri. Karena joki. Yang walaupun memang saya kerjaan sendiri. Lebih gagal lagi pak. Sebentar ini udah joki gagal. Ini jokinya dua. Dua pak. Yang satu ketipu. Yang satu revisi kagak bisa deh. Revisi kagak bisa kabur. Kabur. Itu panjang pak. Nanti mungkin bisa diceritain. Berarti ini fakta ya. Fakta? Pernah ya. Oke oke. Pernah. Next. Oh ini udah deh. Hoax atau fakta? Katanya Nugi cukup jahil dengan kawan-kawannya. Khususnya. Kok ada khususnya gitu segalanya? Khususnya Osean pak. Kenapa personal nih? Ini personal nih. Katanya sering banget dibuat emosi. Oh ini. Fakta apa? Ini gak usah dijelaskan. Ini fakta atau fakta kali. Kenapa gak ada hoaxin? Gak ada hoaxin. Ini fakta atau fakta semua. Gak ada denial gitu. Gak ada. Gak sebetulnya itu. Gua serasa sayang gitu. Gak ada. Enggak. Gak ada. Ini emang suka iseng. Emang personal lah. Personal aja. Soalnya seneng aja tau jahilin orang yang suka marah. Oh gitu. Oh iya dia. Oh benar. Sumbu pendek. Sumbu pendek banget. Tapi gak baperan dia. Enggak. Gak baperan. Dia terus-terusan. Kalau baperan pasti lu sekali doang kan? Sekali itu. Jangan ampun bang. Gak lagi dah. Oke. Hoax atau fakta. Seorang nugi. Cukup romantis dan bucin terhadap pasangannya. Waduh ini kan. Masa seorang nugi yang nilai nugi. Iya kan? Tapi lu sendiri kira-kira. Oh gua. Mengaminkan atau enggak deh? Oh ya. Iya fakta. Fakta. Saya tak. Diomelin. Iya saya romantis. Maksudnya saya bucin banget. Bucin. Bucin saya. Bucin. Tentu bucin. Romantis memang. Mungkin enggak. Tapi bucin ya. Sayang banget pak saya. Oh ya. Parah ya itu. Bahwa. Nggak mungkin itu hoax ya. Nggak mungkin hoax. Fakta. Fakta. Nugi saat ini sedang sibuk bolak-balik ke toko baku. Langsung di tengah ini pak. Nggak kenapa. Dia tuh personal banget ya. Ke toko bangunan. Oce. Apa ya. Ini mulai-mulai makin personal nih. Oh iya bener-bener. Bagus. Bagus. Temp kreatifnya segala dimasukin. Bener ya deh. Oh itu bener. Bener banget. Oh ini bakal ada di pembahasan selanjutnya nih. Masalah toko bangunan ada. Oh enggak ada. Oh enggak ada. Oh gitu. Berarti ini memang sering bolak-balik. Anda jadi kuliah atau? Bukan saya soalnya kan terakhir. Aduh. Jelik deh. Sial. Sial. Apas lagi apas. Renovasi sial. Karena saya mau tahu tentang bahan-bahan dan cara pengerjaan. Dan butuh apa aja iya. Jadi saya lebih memilih nyawa tukang. Terus saya belanja ke toko bangunannya sendiri. Oh mandiri terdapat. Saya kira survei. Enggak. Saya beli sendiri. Saya pura-pura bego. Kan ada cerita yang di vlog anda. Oh iya iya. Benar benar benar. Berarti itu sering bolak-balik memang fakta ya guys ya. Ini ada berapa lagi mas? Masih ada. Masih ada. Hoss. Eh host. Hoss atau fakta. Nugi bikin volume 1 merge-nya. Volume 1 bah. Langsung kejualan lulus. Habis saat itu. Buset kayak jual ribuan biji itu. Lulus amblas luah. Itu bukan sombong tetapi fakta ini. Tapi emang pisau tangan. Soalnya saya tidak berlangsung lulus gitu. Saya soal 100 piece aja. Saya juga sih. Ya udah kalau begitu belakang lahir aja. Belakang lahir. Maaf malah jadi personal. Berarti fakta ya. Fakta. Luar biasa. Alhamdulillah itu. Itu jam berapa rilis habis jam berapa? Jadi kan kita nunggu barangnya dulu. Barang ada. Terus baru kita mulai mau jual. Itu kalau gak salah mulai di upload ke Shopee-nya itu jam 4. Tapi belum di nonce. Oh 4 pagi apa gimana? Sore. 4 sore. Sore ya. Udah mulai ini udah oke. Kan kita cari tau dulu cara jual di Shopee kan. Kita gak tau kan yang proper. Yoi. Kena uleh. Nah baru jam 5, jam setengah. 6 kalau gak salah gue snapgramin. Oh gitu. Kalau gak salah ya. Gue lupa lah pokoknya di sore itu. Publish tapi. Publish. Publish. Terus? Ya akhirnya. Pas. Sebelum gue publish juga. Udah ada yang beli. Gue gak tau itu. Kayaknya dimantekin Shopee-nya. Kayaknya ya. Udah ada kisih-kisih soalnya pasti. Ya di Shopee soalnya. Udah ada kisih-kisih. Ada beberapa yang beli. Moderator lah pasti. Moderator baru ke. Pas di nonce viewer. Itu dari jam 6 lah kita ambil ya. 6 sore. Ludesnya itu. Besok sebenarnya. Itu sisa 2-3 piece gitu. Yang ukurannya kan gue. Ngasal tuh. Kayak S berapa. M berapa. L berapa. L berapa. Gue gak survey gitu. Viewer gue badannya kayak gimana. Gue gak survey. Sorry ya. Jadi gue. Pemikiran gue aja kan. Misalkan gue pakai M nih. Tapi yang gede-gede dulu yang ngabis kan. Nah itu yang saya bingung ternyata. Itu namanya melihat pasar. Melihat pasar betul. Nah buat anda. Fior-fior saya yang suka ngatain diki. Badan anda juga segede diki. X XL tuh mintanya tuh. Saya gak ada ukurannya. XL itu Ludes gak ada sejam. Langsung hilang gitu. Hilang. Tapi itu sehari. Berarti maksudnya 24 jam lah ya. 24 jam. Ludes udah dalam waktu 24 jam. 24 jam. Ya itu juga Ludesnya pas gue streaming. Karena kan gue bilang nih. Soalnya kan ada yang cancel tau. Jadi lo udah beli. Pasti. Cancel. Masuk ke keranjang. Payment. Gak jadi payment. Gak jadi payment. Jadi gagal. Nah itu yang besokannya baru. Udah habis. Gak ada yang udah payment semua lah gitu. Kebetulan saya nanyanya pas. Besoknya ya sore. Gue ngetanya ke lu kan. Itu masih ada gak? Abis. Abis. Gue nyari XL. Mau beli. Gak ada. Udah gitu XL gue cuman 10 biji. Salah. Anda harus tanya. Harusnya ke saya bentar. Gitu dikit. Ini kan kita iseng doang. Nyo. Gak ada niatan. Wah saya mau buat merch yang serius. Ah tidak. Kayaknya gue suka nih. Baju. Jualin ah. Kayak gitu. Tapi lo tau kan. Gue tuh pernah bikin merch juga. Sampai 6 XL. Lo tau kan kenapa? Yang mana? Abis itu 6 XL. Benar. 6 XL? 6 XL. Abis. Badannya seperti apa? Baju panjang. Baju pendek. Baju ini susah squat. Ini ukuran apa nih? Ini gue 4 XL tapi dia kan agak slim fit. Oh. Iya. Gue pakenya yang ini enaknya di 2 XL. Itu dia tuh. Kalau baju gue nih. Ini kan gue M nih. Tapi gue udah merasa. M nya gede. Iya. L nya juga gede banget. XL nya gede. Paling nanti. Next mungkin sampai double XL. Iya. Double XL untuk vendor lo bagus ini. Kalau M nya segini ya. Iya. M nya segini soalnya. Soalnya kadang ada vendor yang. Ini segini. Tiba-tiba pas jadi kecil. Itu. Kan biasanya toleransi 1 sampai 2 cm. Iya kan. Iya toleransinya. Ada yang sampai 4-5 cm. Anjing itu. Bangsat. Ini saya ini. Ini panjangnya mau sampai bawah ini. Oh itu. Ini panjang sampai bawah. Tingginnya. Itulah kenapa gue bilang sampai XL doang. Karena pas gue datang bajunya. Gue coba. LM ini udah gede banget. Gitu loh. Buat yang setinggi gue. Apalagi double XL dan triple XL gitu. Bener-bener. Tapi gue juga. Aslinya mungkin kalau pakai yang lu. L XL. XL sih enaknya XL. XL. L. Itu aja pake apa aja? L. Pake L. Coba itu. Itu. L. Kalau orang kurus. Tinggi. Enak gitu. Keliatannya enak. Kalau yang begini. Kayaknya ini. LM lu. L sama L sama. Ini gue M itu L. Kayak ukurannya sama ya. Kurang lebih sama. Kayaknya ini ukuran di luar negeri deh. Iya. Kayaknya ukuran luar. Iya. Kita bakal masuk ya. Untuk hoax atau fakta. Sudah beres. Kok gak ada yang hoax sih? Gue mikir itu ada yang hoax juga. Iya. Itu gue ngulik sampai adik itu ada yang hoax atau fakta gitu. Oh gitu. Yang kira-kira yang hoax itu yang mana? Cak. Yang tadi tuh. Yang bucin. Lebih ke romantis loh gue mikirnya. Wah. Kembalik ya ternyata. Saya tau deh. Saya tau deh. Saya tau. Mau di sepil gak nanti? Gak ada di script. Oh gak deh? Iya. Isi chat gitu gak ada apa? Yang sampai begini-begini. Kayaknya beberapa orang tau deh itu. Oh iya. Berapa viewer tau. Beberapa doang. Ini kisi-kisi aja kalau Nugi chat itu isinya kayak lagi Naruto jurus ninja emotenya. Begitu kebiasaan Pak. Dari pacaran awal. Sampai. Oh. Udah nikah. Mulai sedikit. Mulai dikit. Karena kan kita kebutuhan dong chat misalnya. Tolong ini. Iya kalau lagi di lantai dua. Tolong satu. Ini udah gak ada. Karena kan ketemu orangnya. Buat apa Pak. Itu yang saya tau doang Bang. Itu ada jurus ninja nya kalau lagi chat tuh. Emotnya banyak. Banyak memang. Dulu. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab santuy. Katanya santuy. Gak tau nih. Aduh. Santai. Nugi Nugi Darmawan. Kenakalan. Apa saja. Yang paling parah. Mungkin satu aja gak banyak ya. Saat remaja. Atau SMA lah ya SMA. Ya kan. Kenakalan apa kira-kira. Yang paling parah. SMA gue gak nakal tuh. Berarti kenakalan yang paling parah apa. Separah-parahnya kan pasti ada yang nakal. Tapi kan ada yang biasa aja. Oh ngerokok lah. Ngerokok. Ngerokok iya. Berarti paling banter itu paling nakal lu ngerokok tuh. Ngerokok. Ngerokok udah paling ngerokok. Gak ada gitu. Muntung Rokok masukin ke bol temen gitu. Ya sebenarnya ada yang lebih advance to. Tapi ini bersakuntan dengan ABK. Anak berkebutuhan khusus. Jadi SMA. Ini nih. Gak gue tau tau. Jadi SMA gue itu. Ketitipan. Di Jakarta Timur itu kan ada beberapa SMA yang dititipkan oleh pihak. Apalagi itu. Dititipan ABK. Per kelasnya dapet satu. Oh dapet satu. Ya. Ini program ya? Program pemerintahan. Program pemerintahan. Nah. Udah gitu. Gue sering tau main-mainin ABK gitu. Ya sorry lah ya. Aduh. Gak apa-apa. Gue sering bikin ngamuk deh. Gak apa-apa. Sering bikin ngamuk. Sering banget. Sering banget. Kalau boleh tau khususnya di apa itu. Di kelas gue. Apa? Terus kenapa dia? Kenapa? Kalau dia ini ABK-nya itu. Dia sebenarnya bisa diajak ngomong. Pinter. Pinter banget tuh dia. Materinya. Teorinya pintar. Tapi prakteknya memang enggak kan. Karena ABK. Terus udah gitu dia sumbu pendek. Sumbu pendeknya bukan tereak tuh. Ngocar ngacir bareng. Oh ini hyperaktif gitu ya? Kalau dipancing over. Meja nih. Misalkan dia lagi duduk gue ini. Digangguin. Balikin. Nah. Ini. Sebenarnya bukan itu yang bandalnya tuh. Gara-gara tiga tahun gue bareng dia. Oh itu jadi kelas satu? Kelas satu. Oh gue kira program yang kayak cuman berapa bulannya tuh? Enggak. Tiga tahun bener berteman. Emang udah kenal juga. Dia tau nama gue. Bisa manggil gue. Gue bisa manggil dia gitu. Nah terus. Di SMA kelas tiga. Gak tau kenapa gue kayak ketularan tuh. Jadi sebelum UN. Ini gue kasih tau nih. Sebelum UN. Gue hampir gak lulus SMA gara-gara ini tau. Jadi gue. Itu di kelas. Main sama temen gue. Ada tiga orang lah. Lagi main-main aja gitu. Udah pulang ya. Udah pulang. Udah pulang sekolah nih. Kejadiannya udah pulang sekolah. Gue main-main sama temen gue. Akhirnya. Kita pura-pura semua jadi ABK. Ini dinaikin. Gini-gini. Nah. Udah gitu kita nendang-nendangin meja. Ampe ada satu meja yang patah. Nah udah tuh. Kita pulang. Cue kan. Udah seneng-seneng tuh. Pura-pura jadi ABK. Segala macem. Ada temen gue dalam marhum. Tapi nih. Afta sama. Upaya panggil orang tua kamu ya. Tapi lu tau. Gak tau. Itu gak tau. Gue gak tau. Tapi pasti gue. Aduh gue ngapain ya kemarin ya. Gak sadar. Gak sadar. Oh apa yang kemarin ya. Tapi yang kemarin gak mungkin. Gak terlalu-lalu. Udah lah. Udah. Akhirnya besok. Pas ada orang tua. Orang tua gue masuk. Udah gue ajak langsung masuk ke ruang. Kepala sekolah kan. Sama gue. Nih ibu liat kenakalan anak ibu. Di CCTV. Ternyata bener. Yang gue pura-pura jadi ABK itu. Itu hampir. Kakak UN gue. Tapi lu tau. Lu bangsat gak sih itu. Iya. Kawan-kawan lu sebenernya. Pada saat itu deh. Jangan. Dia tau. Tapi masa muda. Pada saat itu lu sadar gak itu. Kalo itu keterlaluan atau gimana gitu. Ya pada saat itu. Pasti yang temen-temen gue. Gimana nih ma. Gitu. Tapi kalo gue sama-sama gue udah biasa aja. Kayak yaudahlah mau gimana gitu. Udah terlanjur. Udah basah. Temen gue dua orang kan kayak sedih gitu. Pas keluar ketongkrongan. Gak ada sedih-sedihnya. Udah biasa aja lagi. Emang gak ada dosa-dosa. Gak ada dosanya. Tapi kalo sekarang lu pikirin itu. Keterlaluan gak sih. Dibilang keterlaluan pasti lah bak. Itu anjing. Ngikutin soalnya. Itu anjing. Udah gitu gue. Kenapa gue bisa kayak gitu. Karena nih. Si temen gue. Alta Samumpah ini. Dia kebanyakan nonton Jekes. Kalian nonton Jekes. Nah. Gue tau. Jekes bro. Ceduk semua. Berak dimana-mana. Nah ini sama sedikit cerita bro. Si Afta ini kan udah almarhum. Pas gue di sekolah. Dia bilang gini tuh. Pokoknya gue gak mau tau. Gue pengen mati kayak Jekes. Dia tuh sampe pernah nunjukin titit depan kelas. Jadi tititnya itu bukan rahasia umum lah gitu. Itu segilanya itu. Gara-gara non-Jekes. Tapi emang tontonan. Ternyata pas gue denger. Dia meninggalnya gara-gara. Jatuh. Dari rooftop. Suatu mal. Gara-gara main kayak gitu. Main? Ya main. Di rooftopnya tuh. Bukan challenge. Kayak main troli. Main troli di rooftop. Apes. Ya apes lah. Kalau begitu mah apes bang. Apes gak sih? Apes itu bang. Ya tapi dalam hati kecil gue. Anjing diomongan adalah doa bang. Hati-hati loh kayak nguh. Kalau ngomong lu hati-hati loh. Beneran. Emang dia jiwanya kebar-bar lah ya. Banget. Banget. Banget bro. Banget. Ya Al-Fatihah buat almarhum. Al-Fatihah lah ya buat almarhum ya. Sedih sih. Gue ada teman deket banget itu. Pren banget pren. Kok jadi sedih ya? Jadi ketawa-tawa. Kita udah ketawa-tawa loh. Tapi anjing masih kenakalan lu. Menurut gue memang bukan yang kayak mabok-mabokan gitu. Atau tawuran memang. Kalau mabok-mabokan dan tawuran itu bukan kenakalan sih. Sekarang kalau jaman gue kayak dulu yaudah biasa aja. Oh itu tapi ikutan. Ya. Kalau tawuran gue gak suka. Tapi pernah? Enggak. Enggak. Tawuran. Kalau di SMA gue tuh adanya gini toh. Nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi. SMA gue sama SMA sebelah itu. Dia dua anak kelas satunya. Nah itu baru. Ah separi. Iya. Kalau tawuran saya sayang nyawa pak. Iya. Kalau tawuran. Iya bener-bener. Zaman dulu sih memang. Tahun lu berarti tahun 2015. Gue lulus SMA 2017. 2017. Iya. Berarti udah dari lama ya. Soalnya gue dari 2009 itu udah kayak gitu. Turun-temurun. Turun-temurun itu. Udah gitu lo pernah denger gak yang ganjil sama genap? SMA. Maksudnya lo gak ada. Kalau di Jakarta ada tau. Sekarang kan. Kelas satu yang baru masuk disayang sama kelas tiga. Oh gitu. Karena sama-sama ganjil lulusnya. Oh gitu. Kayak gitu. Nah dan yang genap ini biasa dikeroyok dulu. Nah nanti kalau udah naik kelas tiga baru yang kelas satu. Kelas tiga ini kelas dua sendiri lagi kayak gitu. Oh internal berarti. Ya sistem ganjil genap. Berarti sistem sandwich itu ada. Sandwich. Ya sistem sandwich itu. Digempur kelas duanya. Oh berarti kalau tawuran itu gak pernah. Emang gak suka. Cuman kalau nonton separingan pernah? Pernah. Sering itu. Seru soalnya. Kalau dulu gue seringnya liat para Hokage. Lo tau gak sih kalau pemimpinnya dia pake Hokage. Pake baju. Puncul banget Gi. Sampai bawah itu. Sampai paha kebawah tuh. Dia kayak jubahnya itu yang turun-temurun gitu Gi. Kalau di gue. Ini dimana nih? Seerang apa dimana? Suka bumi. Wah. Saya gak tau pak kalau suka bumi. Anjing seru banget. Ada berhati. Tapi enggak. Enggak ya? Mati mah di yang tawurannya. Oh. Tapi kalau yang separingan gak pernah kan dipisahin. Iya kan? Kalau udah jatuh gitu dipisahin. Ya sepetahkan beda daerah beda tradisi gitu. Iya sih. Cuman gue gak pernah nonton juga sih sebenarnya. Kalau gak pernah nonton? Abang-abangan sononya biasanya. Biasanya kan STM ya? Kalau dulu tuh. SMK lah kalau sekarang mungkin. Soalnya serunya itu doang. Kalau tawuran gue gak pernah. Tawuran gak seru sih. Cemen anjing. Iya. Maksud gue masih mending liat orang mukulnya begini. Ketimbang lempar batu gitu. Udah gitu tawuran juga kan. Lebih beresiko. Satu ke nyawa. Dua. Urusannya polisi pak. Benar. Kalau ditangkap polisi gimana? Sama gini ngerugiin banget. Dia kan pakai senjata tajem batu dan lain-lain kan. Nah kalau separing kan tangan kosong. Effort pak. Males ngapain bawa-bawa sajam gitu-gitu. Iya kan? Belum ketangkap ya? Iya belum ketangkap. Udah gitu sekolah ngapain bawa-bawa sajam gitu. Males lah. Males lah. Gak kepikiran gitu lah. Kita malah jadi review. Gak kepikiran lah pak. Gak kepikiran lah. Anda anak-anak SMA atau apa ya SMK. Kalau emang jagoan sekarang banyak sarananya. Tinju. Oh sekarang lagi viral. White talk. Ini yang si Binjai lawan siapa itu ring. Bian combat. Iya mbak Bian combat ya. Ya maksud gue yang kayak gitu. Mendingan kayak gitu. Lu sparing-sparing beneran gitu. Lu mau lewat apa? Jalur karate, jalur MMA, boxing. Banyak anjing. Ya mentok-mentok kalau anda merasa jago. Sparing aja sama yang. Iya benar. Iya mendingan sparing. Tangan kosong. Mbak bonyok doang. Kalau mau duitnya dikontenin. Betul. Ada duitnya lagi. Udah bonyok tapi dapet duit. Pak tisu pak. Hidung saya gatel. Eh kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang tersulit? Yang lu jalanin saat lu membangun rumah baru? Karena kan lu baru pindah nih. Dari Jakarta ke Tangeran ya kan. Eh ke Tangeran kan. Apalagi dengan pasangan hidup lu yang sekarang. Bukan solo lagi lu kan sekarang nih. Kira-kira ya hal yang tersulit dah. Anjing. Tersulit. Ini membangun rumah tangga atau membangun rumahnya? Mungkin. Nah ini dia nih. Rumahnya. Ya rumahnya dululah. Rumahnya. Sebenarnya sulitnya cuma di uang sih pak. Kan kalau ada uang semua lancar. Betul? Tapi emang lancar. Ada uang semuanya. Iya. Soalnya saya juga ada. Ini ya. Borongan. Ya. Uang ada karena borongan kan. Kita tidak mungkin cicil dong. Iya. Ya kan. Diasanya termin. Pembayar pertama, kedua sampai lunas. Biar gitu. Uang ada. Lancar? Tidak. Tidak selalu. Oh anda juga tidak lancar ternyata ya? Tidak lancar banyak PR. Coba yang anda tuh bagaimana kemarin? Anda memancingin. Saya sebenarnya lancar-lancar aja bapak waktu. Untuk pembelian rumahnya? Pembelian rumahnya lancar. Aman, aman, aman. Pembelian rumahnya ya. Oh iya, iya. Untuk renovasinya. Yang rada-rada. Sebenarnya bermasalahnya di akhir. Karena. Maaf. Karena di awal juga. Gini tuh. Sebenarnya kan ada beberapa desain yang udah terpasang dan tersemen gitu istilahnya ya. Udah jadi bangunan. Basicnya lah ya. Sebenarnya gue gak suka. Gitu loh. Tapi gue orangnya gak mau nyelak karya orang. Jadi gue berusaha untuk menerima desainnya dia. Oh ini hasil renovnya? Iya hasil renovnya kayak. Oh oke 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 oke. Nah ternyata makin kesini kok gue oke-okean mulu nih orang ngelunjak. Tapi ini. Lo ada rancangan awalnya gak kayak desain? Ada ada. Sesuai gak sama yang desain? Sesuai. Tapi untuk misalkan kayak ini nih. Ini kaca gaming gue lo tau kan? Tutup semua. Gak bisa dibuka kacanya. Ya terus tutup ruangnya. Tadinya gue mau dibuka. Itu gue ada pada saat udah dipasang. Baru banget dipasang. Padahal. Di desainnya tuh kebuka. Gue udah bilang. Oh gak mati maksudnya? Gak mati. Bukan kaca mati. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi. Yaudah lah gue berusaha untuk menerima. Dan yaudah lah. Mau gak mau. Oh jadi jadinya mati dan lo mengikhlasin gitu. Iya karena gue orangnya gak mau bikin orang ribet. Betul. Iya walaupun saya bayar gitu kan. Gue bayar. Gue bayar lo. Gue bukan orang yang kayak. Gue udah bayar lo harus kayak gini lah. Gitu. Enggak. Gue kayak oh yaudah. Oke. Kayak gini bagus-gitu. Gak apa-apa deh ya. Gak apa-apa deh sama-sama kaca persis. Cuma bedanya gak bisa dibuka tutup. Mati hidup aja. Terus. Yaudah. Lama-kelamaan. Ini orang kok kurang ajar gitu loh. Kayak. Apalagi tuh. Yang bikin lo keselak. Simple lah gini nih. Jadi. Dia tuh sebenarnya ada project lain tuh. Jadi misalkan project gue nih 3 bulan. Iya. Tempat lain ya. Project gue 3 bulan. Nah. Harusnya udah selesai 3 bulan. Ternyata. Kita gak tau extend sampai 4 bulan. Nah. Di 3 bulan ini gue udah bilang. Mastit gitu. Mas. Urusin dulu lah. Soal rumah saya. Saya takutnya ditinggal. Gitu. Kalau mas. Bulan depan belum kelar. Gak apa-apa mas. Santai saya urusin. Gak mas. Soalnya. Mas kalau udah kayak gini nanti kebagi. Kebagi jadi fokusnya. Takutnya malah. Terus gue bilang gini. Gue lagi dikit. Takutnya malah uang saya dibawa kabur. Gue gituin. Tapi bercanda. Bercanda. Intonasi gue bercanda. Lu full apa gimana? Di awal-awal. Ah full. Enggak. Di awal itu setengah. Tapi pada saat gue tiga bulan itu udah full gue bayar. Oh karena udah tiga bulan. Udah tiga bulan betul. Lu fullin semua itu. Sudah full. Iya udah full. Dan ternyata bener apa yang gue omongin ini. Dia gak beres. Gak pernah ada di lokasi. Dan akhirnya saking gue kesalahan. Waktu itu kan gue juga baru nikah. Satu baru nikah. Dua lagi balikin fokus streaming ini kan banyak libur waktu itu kan. Banyak libur. Nah tapi gue kepikiran rumah. Ini rumah yang paling berat. Kenapa? Karena gak jadi-jadi tuh. Yaudah gue akhirnya berinisiatif untuk. Yaudah gue tempatin tuh rumah. Mau jadi gak jadi. Mau ada semennya. Mau ada apa. Gue tempatin gitu. Pindah tuh. Gue pindah gitu. Pindah. Pindah. Berset kotor banget tuh. Bukan rumah. Kayak ada steger. Ada semen dimana-mana. Ada cet gitu. Kayak gue diurusin. Yang seharus ya orang logika itu pasti marah. Marah besar pasti. Jadi intinya si tukangnya ini bermasalah karena. Bermasalah. Pada saat lu kesana itu. Udah durasi lebih dari 3 bulan. Udah 3 bulan. Udah gitu. Gak beres finishing. Atau sampai detik ini pun masih ada sisa-sisa dari dia. Masih berantakan gitu ya. Masih. Ya. Dia. Kabur sekarang. Gak ada garansi dan gak ada apa. Dan gue juga males gitu. Jadi dengki loh. Tau gak kayak. Ini kan rumah baru. Suasana gak boleh hati kayak kesel dan lain-lain dong. Jadi yaudah. Biarin aja gue yang urusin sendiri. Itulah alasannya kenapa lu bolak-balik ke. Iya. Toko Balona. Betul. Karena lu mengurusi sisa-sisa hasil pekerjaan. Sampai detik ini masih banyak pak. Ada sebagian yang belum beres. Iya belum beres. Dengan-dengan ada yang di cancel juga sama lu ya. Untungnya dibalikin 100%. Untung dibalikin 100% di cancel sama gue. Karena gue udah gak jelas. Kayaknya pandangan gue aja ya. Mungkin memang itu budget dia untuk 3 bulan. Nah ketika dia extend. Karena dianya salah perhitungan. Bisa kan. Dengan adanya program. Eh program apa. Proyek lain kali ya. Gak kepegang. Akhirnya seadanya itu sama persis. Kayak rumah gue nih purungan. Tapi pelajaran yang bisa diambil. Kayaknya jangan lu pernah bayar full kalau belum selesai. Betul. Jadi dia nyala. Mungkin di sisi dia kita mikirnya lah kayak. Ini duitnya udah sampai semua. Jadi gak berasa di dia. Betul. Iya jadi kayak perasaan duitnya udah gak ada. Iya bisa jadi kan duit yang lu kasih buat proyek yang lain juga. Iya memang pasti. Pasti itu pasti. Ada crossing-crossingnya gitu lah. Kalau menurut gue. Pasti pasti. Kan gue sempet marah besar itu juga. Gara-gara ngomong asal. Berarti ini hal yang tersulitnya justru mengurus rumah ya. Betul ya. Bukan mengurus rumah tangganya ya. Bo. Rumah fisik. Rumah fisik pak. Capek pak. Rumah fisik. Iya iya iya. Oke next. Ini tips nih. Kalau menurut lu pribadi dari lu. Untuk anak muda. Ya kan kita ngomongin anak muda nih. Nanti gue tua banget. Lu jangan bikin gue tua dong dong. Jangan bikin gue tua dong. Hubungannya tuh langgang. Karena yang gue tau kan lu. Lama nih pacaran sama Ami kan. Yang udah jadi istri sekarang. Sampai pernikahan. Itu tuh tipsnya apa bro. Lu jangan gugup gitu. Wah itu dia. Kayaknya mau denger om gak sih nih sayang. Sini. Mau denger om. Om bingung ini jawabnya ini. Tips and trick ya. Oh enggak. Enggak mau yaudah. Tips langgang ya. Janjen dia juga gak tau loh. Kok gue langgang ya. Tidak umpan langgang banget. Kayaknya saling mengerti satu sama lain aja. Karena kan. Saling mengerti satu. Betul kan kita. Satu. Saling mengerti. Satu. Kak. Gak mungkin. Gak mungkin ada hubungan kalau gak saling sayang. Jadi yang paling penting adalah. Saling mengerti itu. Saling mengerti udah pasti ya ini. Saling mengerti itu bebas tuh. Eh maksudnya mencari luas. Udah gitu kan. Dua orang menjadi satu. Satu pikiran itu yang sulit. Betul. Jadi sebisa mungkin harus kita satukan pikiran kita gitu. Saling mengerti. Saling mengerti intinya. Yang mana itu. Tapi ya. Oh yang ini mengerti. Saling mengerti tanpa adanya komitmen percuma. Berarti kedua komitmen. Nah ini bapak yang lebih berpengalaman. Lah kan saya bantu doang. Saya back up. Ini ada iguan. Saya house back up. Komitmen. Komitmen ya. Iya kalau komitmen pasti ada. Karena kan ketika kita menjalin sebuah hubungan. Harus ada tujuan yang pasti kan. Betul. Ibarat kita lari berdua. Kalau gak ada jalan finish siapa yang di jalan. Ya betul. Berjalan. Tapi kan dari saling mengerti itu kita tahu. Jadi ternyata tujuan yang mau ini. Tujuan yang mau itu. Kayak gitu. Jadinya pada intinya saling mengerti sih Pak. Iya. Tapi kalau misalkan saling mengerti tapi ada tujuan yang berbeda. Berarti saling gak ngerti jadi. Saling bubar sendiri aja Pak. Iya. Itu bubar. Bubar Pak. Ya bisa tanya saya. Oh jawab Pak. Jawab. Soalnya dia saling mengerti. Tapi dianya doang yang ngerti. Cewek ini gak ngerti apa-apa. Nah. Lebih ke dido. Bego-begoin. Dibigok-begoin. Nah udah gitu karma. Sekarang saya ngomong sama Ose. Apa yang saya ngomongin. Ose jangan ngerti apa-apa. Mampir sekarang. Jadi masuk ke pinggiri keluar ke pingganan. Ose lagi. Abisan ada pertanyaan bersama-sama. Ya. Kita lanjut. Apa yang membedakan lu dari sebelum dan sesudah menikah? Eh pasti ada bedanya. Kebiasaan. Tadi ya yang udah kita sebutin. Kebiasaan. Kebiasaan tentang tidur yang gitu ya. Tidur, tidur. Bedanya lagi selain itu deh. Selain kebiasaan deh. Kegiatan lu. Suasana. Suasana. Gue orangnya susah banget. Misalkan kayak gini lah. Simpel. Kayak lu merasakan gak sih lu bedanya di rumah pada. Eh lu bedanya di rumah sama di rumah lu di kampung. Ya. Beda suasana kan. Beda. Kayak gitu. Kayak susah menyesuaikan aja gue orang. Awalnya. Awalnya. Apa sampai sekarang? Sekarang udah lumayan terbiasa. Karena kan suasana baru, rumah baru juga apalagi. Kebiasaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Semua barulah pokoknya. Tiba-tiba ada bangun udah ada istri ya kan. Pasti kan kayak lu 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 lu. Lu sendiri kemarin gitu. Apalagi di malam pertama. Eh lu kok bang. Panjang nih kalau bahas ya. Di stop aja bang ya. Tapi kan bener gak? Iya bener bener. Karena kita ngerasa. Oh ya di malam pertama itu pasti bingung. Lu juga bingung kan masih? Bingung. Apakah saya boleh gitu ya ya kan ya. Masa iya. Apa iya? Lah soalnya. Oh maaf. Soalnya. Soalnya yang rada awkward kok. Ketika lu. Ini sedikit malam pertama. Tiba-tiba pagi-pagi bapaknya masuk kayak. Bukan saya om. Sumpah-sumpah gue kayak gitu. Sumpah bukan gue bang. Gue gak apa-apain anda lu kayak gitu. Gue pengen dong. Tapi gue juga dulu ngerasain kayak. Kan kalau waktu pacaran. Jangankan apa ya. Kita megang tangan aja gak berani ya. Kalau depan orang tua ya. Ini kalau udah. Iya itu dia. Kayak awkward ya. Kayak pagi-pagi. Bukan gue sumpah. Gue gak apa-apain bang. Gue ngerokok doang bang. Itu didepan. Itu awkward parah itu. Takut aja kayak. Gue ketahuan nih. Iya kayak gitu. Udah gitu gue baru bangun. Masih setengah sadar tau kayak. Gue ada bapaknya. Gimana nih gue pura-pura tidur. Bagaimana ya. Akhirnya gue pura-pura tidur tau. Pada gue udah bangun gini. Berarti kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan sama suasana. Suasana betul. Suasana baru susah. Iya. Kegiatan ada yang berbeda gak? Kegiatan paling. Oh lebih banyak. Karena kan kegiatan seharian lebih banyak. Kayak bersihin rumah. Nyiram tanaman. Udah bapak-bapak banget. Bapak bersihin rumah. Jam 3 sholat tahajud katanya. Jam 3 sholat tahajud juga. Ya kayak gitu lah. Lebih banyak kegiatan yang beda dari rumah yang lama. Lebih produktif gak sih? Iya lebih produktif. Ya gue ngeliat dia juga pada saat sebelum nikah kan dia rumah mulu lu ya. Itu bangunnya sore mah sore banget ya kan. Kerjanya cuma bangun streaming tidur. Bangun streaming tidur. Soalnya di kasur sebelahnya PC tuh. Nah itu dia. Pasti kita main gitu. Nah pas udah nikah rumah baru. Bingung. Gila. Kemana aja belum bangun? Bukan abis ke toko bangunan. Udah bangun pak dari pagi itu. Kalau ada gawean kan gue tanya nih. Ini gimana udah beres lu? Iya sorry sorry baru. Beres dari abis ini abis itu. Wih buset aktif banget. Udah gitu kan kalau ada tukang kita pagi harus bangun. Bukan pintu. Nah gue tidur di sopa tuh. Ntar kalau pas beli ini oke saya bangun. Udah gue tidur lagi bangun lagi nanti gue besok lagi. Yang itu hoax atau fakta fakta ya gitu sih? Fakta ya. Karena pas gue kesana juga. Dulu sih gue gak pernah ya ke rumah lu ya. Cuman pada saat gue ke rumah yang ini. Itu tuh jarang dimnya dia. Udah pasti kalau gak nongkrong. Pas hilang kemana? Beli ini, beli itu. Ada urusannya pas dia keluar. Gak mungkin pelanggap longo. Betul betul. Lebih produktif berarti guys ya. Nah ini terakhir gak deh? Pertanyaan. Masih ada. Gimana rasanya bisa bangun rumah sendiri? Ini kan, ya gue juga tau sih ya. Ini kan hasil dari perjuangan lu. Ya kan? Dari nol sampai lu berani ngambil resiko. Dulu kan lumayan lah beresiko ya. Karena tidak pasti. Rasanya emang, dibilang rasanya seneng pasti pak. Bangga. Bangga. Orang tua yang paling lebih bangga. Udah pasti. Udah pasti. Rasanya seneng aja sih. Seneng punya temen kayak lu. Ini namanya sistem jilat banget. Itu udah mati belum? Enggak kan? Oh enggak, masih hidup. Masih hidup. Oke, oke. Ntar kasih tau ya. Biar ini dideketin nanti. Aman. Berarti seneng, bangga. Banget. Yang bangga orang tua. Yang bangga banget orang tua. Kita kan pertama juga sebenarnya kayak gak nyangka sih. Bisa ada di titik ini punya rumah lah. Kayak kok gue bisa ya gitu doang sih. Rumahnya bukan rumah biasa lah ya. Menurut gue ya. Iyalah. Tapi kita harus tetap biasa aja lah gitu. Bersyukur. Bersyukur, betul. Gara cukup ya soal manusia tuh. Betul, betul. Sebenarnya gue target kontok indah. Gak gampu, pak. Gue tadi udah mau ngangkat lo. Kok pas gue angkat, ketinggin terbang sendiri. Enggak, yang ini bercanda tuh. Udah gak kegapain soalnya. Pondok indah. Ah, estate. Mau ada? Ini disini ada pondok indah estate. Makasih, pak. Saya disana aja. Depan gerbang untir, pak. Makasih, saya disana aja, pak. Ada, ada. Pondok indah estate ya. Pondok indah estate. Bagian memimpikan pondok indah, tapi yang light. Kesana dulu. Ini light ada. Ada di gerbang pinggir untir tak. Tapi sebelahnya bukan pinggir, pasir. Pasir, ada sungai yang suka banjir. Oh, suka banjir ya, nih? Yang sebelah sana. Ada, kalau. Dulu ya, gak tau sekarang udah ada lebaran. Tapi disini gak kan, disini? Enggak. Waktu itu banjir gede, di seherang pernah kan. Itu nyampe depan doang, jalan seberang. Oh, jalan ini? Jalan seberang. Aman. Di rumah gue enggak, alhamdulillah. Jadi ngomongin banjir? Banjir, banjir apa? Berarti itu ya? Apalagi yang lurusakan itu ketika punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri. Sombong, congkak! Enggak sih. Enggak, soalnya gini toh. Orang kan pasti pengen sombong, betul gak? Betul. Tapi gue ngeliat selalu ke atas. Yang punya rumah lebih bagus aja gak sombong. Kenapa lo punya rumah kayak gitu sombong? Oh, iya. Nah, kayak gitu aja. Iya, gue pernah liat dulu review rumah orang lain, soalnya. Siap. Eh, gimana sih? Pernah liat reviewan orang lain? Iya, kayak gitu. Oh, ini ada kolam renangnya? Iya, ini ada kolam renangnya. Terus ini bahannya marmer dan lain-lain. Mereka biasa aja gitu loh. Iya, iya. Ya, kenapa gue harus sombong? Betul, betul. Yaudah deh, ini mungkin terakhir. Satu kata untuk jistri. Terima kasih. Go. Smok tolong. Gak ada kata-kata lain buat mereka, soalnya kan. Gak ada. Masa bangsat. Ya, mungkin. Ya, bener-bener. Terima kasih. Kiara tutup pelingan. Maaf, Kiara. Om bercanda. Oke, oke. Nice, nice, nice. Itu dia, Nugi Darmawan. Anda pikir ini selesai? Tidak. Kalau saya mau ngerokok tadi, Pak, saya udah wah saya selesai. Saya mau keluar, gitu. Ternyata tidak ini, ya? Masih ada. Wah, aduh. Mana, 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 mana. Apa yang terakhir nih? Mana, mana. Wah, ini mencurigakan yang ini nih. Ini terakhir dari viewer-viewer. Oh, pertanyaan pilihan dari para tim kreatif ya. Mungkin ini bisa nggak semuanya juga sih. Betul. Mungkin yang gampang-gampang dulu kali ya. Oh, yang ini. Oh, boleh. Waduh, kok ada saya sih di sini. Ya, pasti selalu ada. Ini Atok. Oh, ini Atok viewer lama nih. Atok ya? Atok viewer lama nih. G, selain Okto yang menalain dunia YouTube dan streaming, siapa yang ngebantu untuk perkembangan channel lo? Bismillah, geser Mertz. Gue udah bacet. Gue langsung bacet terakhirnya, Tok. Soalnya tuh geser Mertz ya di situ. Iya, ada geser Mertz ya di situ. Bener, ini menarik. Karena kan lo tiap ada apa-apa, makasih lah semua ini. Makasih. Selain gue, di karir lo yang sangat mempengaruhi perkembangan lo sampe itu. Damar. Damar dan sekitarnya. Soalnya gue kan udah pernah bilang ke lo, Tok. Yang gue kan sebut ngegokar waktu itu. Yang gue gak main game sama lo kan. Gue sibuk. Vakuum gue lama. Tiba-tiba damar ngechat. Ayolah main di server gue. Dulu kan emang. Roleplay ya? Roleplay, ya roleplay ini roleplay. Dulu kan cita-cita kita. Ini main GTA seru nih kayak punya rumah, lo punya kerjaan gitu kan. Dulu walaupun udah diajak-ajak, cuman gue juga belum tertarik. Iya, udah gitu kan. Dulu kita bosan perang di online. Perang, cita segala macam. Random soalnya. Random banget dulu kan. Iya, random banget kalau itu. Nah, akhirnya di tahun gue lagi sibuk kuliah dan sibuk ngobrol. Karena damar ngechat. Ayolah main di server gue segala macam. Yaudah akhirnya gue jadi sibuk lagi ke PC. Berarti ada alasan untuk main PC lagi. Iya, itu titik baliknya di situ. Oh, gue main PC dan gak lama gue ketemu lo. Main juga gue waktu itu. Main juga. Gara-gara om gue. Oh, lo gara-gara om malah di situ? Gue ngeliat om ngobrol sama kepala polisian. Kok suara gue kenal nih? Siapa king-king ini? Kata gue. Gue tanya. Om itu bimer. Lah, lo kenal. Lah, itu temen lama gue bang. Lah, emang ini lo kenal dari mana om? Lah, ini servernya. Lah? Jadi lah momennya. Oh, jadi lo gak diajak bimer sebenarnya? Kagak. Oh, lo main? Gue main gara-gara liat. Om, gue penasaran. Ini apa sih ketuga VFM? VFM apaan sih? Roleplay. Oh, roleplay itu yang dulu diajakin. Kayak Umay dan lain-lain kan ngajakin dulu. Oh, jadi kirain gue lo diajak Umay atau diajak? Enggak. Enggak. Nah, terus gue baru tau kalau di server Bimer itu ada Umay, ada lo, ada anak-anak lain, anak-anak lama. Oh, kirain gue diajak, sumpah. Ini beneran ini, gue gak nanya ke lo kan? Akhirnya, yaudah gue main dong, cobain. Nah, dari sana juga sebenarnya berkah untuk kita semua sih. Maksud gue, karena ada Soe juga. Ini buat gue juga ya? Karena ada Soe juga, kita jadi berkembang bareng gitu kan? Ya, jadi ketemu lagi sih sebenarnya. Ketemu lagi. Yang utama sih ketemu lagi, ngobrol lagi, deket lagi ya kan? Deket lagi, jadi nyampe sekarang. Ya, terus paling... Selain itu, selain itu. Ya, ya... Di... Lu sih? Kan selain gue. Oh, konsisten. Lu itu juga yang bilang. Enggak, enggak beneran ini. Gini tau, ini tuh tertanam di otak gue. Kayak, lu kalau mau... Kan gak semua orang dapet momen. Betul. Dan gak semua orang juga pas dapet momen, memanfaatkan momen itu. Betul. Iya enggak? Nah... Kayak gak asing nih, kata-katanya. Nah, disitu kayak... Oke, gue... Gak tau ya, dapet momen gitu lah gue ambil ya. Ya, gue berusaha untuk konsisten gitu disitu. Karena gue melihat kayak... Oke, ini kayaknya bisa gue seriusin. Gitu. Yaudah, yaudah gue konsisten disitu. Ya, Alhamdulillah... Ada jalannya ya? Ada jalan sampai detik ini lah. Ya, gitu. Pertanyaannya siapa? Apanya? Orang yang... Siapa? Mendukung lu, yang berpengaruh... Sama lu selain gue disitu. Ya, pasti istri gue yang sekarang lah. Yang sebelumnya? Tidak ada bang, kita bukan istri kedua, Pak ya. Satu. Saya satu. Oh, satu. Istri saya pastinya. Oke, iya, iya. Ada yang sebelumnya. Tidak ada, Pak. Ya, paling itu aja. Kalau orang siapa ya, ditanya siapa bukan kenapa. Ya, mereka. Mereka? Mereka. Anda, teman-teman kita yang lama. Soi. Soi, Damar, Umayi DKK ya, mereka lah. Martin juga. Martin. Jangan lupa apa? Lo tentu dong. Tidak ada Martin, tidak ada Soi. Martin, bro. Tidak ada Soi, kita berserak, bro. Nanti kita main ke pektor ya, Pak Martin, ya. Wiss. Benar-benar. Berarti dulu... Aduh, doy. Udah belum berlama. Udah gak ada, Pak. Tapi jujur, kalau mereka gak bisa, gak bakal sepuluh kembang ini, tau. Iya. Iya, kan? Tersadar gak sih? Jadi saling ini. Wah, terlalu bagus. Saling. Sehat. Iya, iya. Gak tau kalau yang toxic-toxic, viewer-viewer toksigma, bodo amat. Iya, Pak. Gue sih lebih pedulinya kayak ketika ada server saling bersaing secara sehat, itu menurut gue jadi kemajuan juga. Jadi ini rival. Iya, rivalnya sehat, gitu. Menurut gue asik. Gue ngomong ke Beamer kemarin. Oh iya, baru? Baru. Baru. Gue ngomongin sampai pagi. Beamer. Kan ngomongin server gue yang udah rungkat. Bentar, yang mana nih, Bang? Yang high RP. Oh iya. Oh, itu udah gak ada? Gak ada. Gue juga belum tau detailnya sih. Cuman intinya Beamer nanya, gue jawab dong. Terus gue ngobrolin Soe, terus gue bilang, Beamer, ini dipikir-pikir kalau lu kagak bisa, kayaknya gak sejauh ini deh. Iya gak sih? Lu berdua, kata gue. Iya sih, dia juga mengakui hal itu. Kalau misalkan gak ada konflik dalam kehidupan, gak ada naik turun, itu gak ada perkembangan. Yang gue takutnya kalau perkembangan. Tapi kalau sekarang seandainya si Martin sama si Damar terus jalan bareng, bisa jadi duar. Bisa lebih duar. Bisa jadi, karena udah terjadi konflik terlebih dahulu. Iya, cuman lagi-lagi kalau udah punya pegangan masing-masing kan mentok-mentok kok lab. Iya, udah susah ya. Udah susah. Maksud gue, ya damai lah banget. Iya, bener. Ya itu, saya mau ngomong, tapi kan karena saya paling muda, Pak, di circle kita dulu ya. Anda, Damar, Martin. Martin paling tua sih? Ya, hampir lah, hampir seumuran lah. Terus Umay di atas saya, saya paling kecil, Pak. Saya gak bisa ngomong banyak, jadi. Tapi emang Uwo sih, petua gitu. Iya, bener. Uwo itu umuran siapa, sebentar? Gak tau deh. Eh, di atas elu, di bawah Umay gak sih? Enggak, dia kayak seumay juga deh. Oh iya ya? Iya, kayak seumay deh. Oh dia yang so muda mulu soalnya. Iya, makanya dia tua itu sebenarnya. Buka boros. Dia tua-tua, gue yakin. Tua-tua, gue yakin. Ya, buat petinggi Soe dan petinggi Vector, saya harap bisa. Ada pesan terselebuh. Kira-kira nonton gak ya? Iya, nonton gak ya? Kira-kira nonton gak ya? Ya, ini ngomongin server roleplay ya, kawan-kawannya. Pendirinya semoga bisa damai. Damai, amin. Dengan jalannya masing-masing. Setuju, saya setuju. Saya setuju juga. Saya dukung. Saya dukung, saya dukung. Bismillah. Bismillah, rem. Sebut waktu itu kan kita udah. Oh iya, hampir. Lupa projeknya. Next. Dari Randy Ahmad. Sebelumnya izin bertanya dan sungkem dulu, Kim. Astagfirullahaladzim. Kedepannya ada planning apa? Tentang live streaming ataupun dalam kehidupan. Selain, ya, apapun lah. Inovasi mungkin. Kayak kerjaan lain gitu kali ya. Streaming pasti gue jalanin terus. Gue tetap konsisten. Terus gue pengen lebar ke... Sebenernya ini bukan ini kayak iseng doang sih per bulan. Paling gue pengen ini tuh, kayak buka bisnis yang settle. Jadi di luar dunia streaming, either itu kayak baju buat streaming. Terus merchandise itu di luar itu pokoknya. Jauh lah, kayak tempat makan. Kayak gitu. Jadi di luar streaming. Kan kita gak tau. Kuliner atau sejenisnya. Iya, itu gue lagi pikirin sih. Karena kan sekarang lagi sibuk ngurus rumah dan lain-lain. Jadi gue masih pusing lah. Apalagi gue lah. Gue pengen kesana karena kan kita gak tau dunia seperti ini. Sampai kapan downfall-nya. Itu dia yang harus jadi backup, backup, backup. Apalagi setelah falling of 2022 of the Nemo. Nah, itu. Falling down of the Nemo, Pak. The falling one. Udah gitu ini paling lama kan kita berhenti. Tidak ada... Gedahnya sama banget. Gue pribadi dari 2018. Lo mulai start 2019 kan? Emang iya, dulu 20? 19 ya? Karena kan gue yang daftarin. Iya, Pak. Kan Bapak yang daftarin. Oh, ini saya juga mencerita itu. Saya kaget banget, Pak. Bapak menawarkan hal tersebut. Karena tadi saya udah ikhlas kayak. Oh, udah lah segini. Oh, gede juga nih kalau buat main game segini. Ternyata enggak, Pak. Kali-kali lipat. Ya, saya berhenti itu. Ya, kan saya emang mau maksimalin... Apa ya? Kawan gitu. Iya. Dulu tuh sepaket sih sebenarnya. Martin, Bimer, Nugi. Uman masih streaming? Uman enggak, dia. Enggak, dia udah gue suruh dulu. Masih setengah-setengah. Bertiga, gue bertiga. Lalu bertiga tuh. Gue hajuin semaksimal mungkin. Kan ada trik ya kan dulu. Ada, ada. Gue minta. Ini, ini, ini. Pokoknya yang paling mantap. Kiri, bla, bla, bla. Dar. Mulailah. Eh, jalannya ternyata ada masing-masing. Yang gue ngeri tuh dulu Martin mau berhenti kerja ya kan. Eh, berhenti beneran. Gue bilang jangan. Sama kayak Mimin. Iya, Mimin juga sama. Jangan, gitu kok. Tapi lagi-lagi ya, pilihan hidup seseorang walaupun kadang salah, tetap ada jalannya lagi gitu. Ya, itu tuh. Kalau enggak nyerah atau apa ya. Ya, berarti kan lo ngambil berhenti bener sekarang kan. Iya. Iya. Ya, lagi-lagilah ada jalannya gitu. Kita cuma bisa menyarankan. Menyarankan. Ya, sama aja gitu kayak gue ke lo. Gue bisa nyaranin, tapi jalannya lo sendiri yang... Betul. Ya, lagi-lagi. Maksud gue, kesuksesan yang lo dapatkan sekarang, gue anggap itu kesuksesannya. Ya, itu balik lagi. Jangan nangis dulu. Itu balik lagi ke si pribadinya juga, ke lo sendiri. Ketika lo bisa manfaatin momen, ketika ada momennya, dan lo konsisten. Ya, orang yang pantang menyerah ya ada rewardnya lah dari yang di atas. Mau dibantu segila apapun, kalau orangnya males mah juga bisa. Kalau orangnya males, kalau orangnya nggak bisa nyari momennya sendiri. Kan yang susah nyari itu, Gigi. Nggak nyari momen. Kalau dituntun terus, susah manual book kita kan bisa jadi expire, ya kan? Rasa nggak ada biayanya juga dituntun. Nah, itu dia kawan-kawan. Ini terakhir. Dari nicky.fit. Mau nanya masing-masing terhadap pencapaian dari kehidupan setelah bertemu satu sama lain. Oh, dua-duanya ini. Dua-duanya kita. Terakhir misalnya, atau yang lainnya. Mas Toh, Mas Nuk. Lu kali, lu dulu kali. Dari tadi kan lu nanya ke gue. Ini lu berarti. Gue host. Iya, nggak apa-apa kan masing-masing terakhir. Ini sih kayaknya udah pernah dibahas barusan ya, kayaknya. Terhadap pencapaian dari kehidupan setelah bertemu satu sama lain. Yang tadi itu. Ini kan titik puncaknya karir kita masing-masing itu di 2019, guys. Yang gue bilang, ketika kita dipersatukan sama Soe, server GTR Roleplay, ternyata disitu gue meledak. Oh iya, lu gila banget tuh. Nanti itu streaming Roleplay kayaknya lu paling gila tuh. Dulu, dulu. Iya, iya. Di sana mungkin beberapa orang yang kenal Roleplay dulunya itu pernah lihat gue dengan percakapan di bawahnya masih ada lingkaran, guys. Iya, betul. Iya, betul. Nah, dulu tuh rame di sana, yang akhirnya gue dipertemukan lagi sama kawan-kawan gue yang lama, dan ternyata kita naik bareng disitu. Itu sih, apa ya. Lebih kayak berkah aja sih menurut gue. Dipersatukan dengan kawan lama gue, yang bukan cuma silatur rame aja yang dateng gitu, tapi rezeki juga dateng. Iya, bener-bener aneh ya. Dan yang gue gak nyangka lagi adalah, rezekinya tuh bisa bret gitu. Kayak ini banyak banget nih. Wah, sang-sang, lu punya porsinya masing-masing gitu. Gila sih menurut gue, zaman dulu tuh. Kalau gue sih kayaknya pencapaian dari kehidupan setelah bertemu. Ya setelah bertemu ya itu, gue setelah bertemu Okto kembali kan. Kalau dulu kan kita main biasa, setelah ketemu lagi, ya gue jadi ubah tujuan gue. Tadi kan gue beda cita-cita. Iya, cita-cita lah apa sih? Cita-cita gue, gue pengen banget punya bisnis gitu. Nah, itu. Sebagian udah lah ya. Insya Allah. Sedang. Iya, sedang. Karena dulu pas sebelum lulus kuliah, gue pencapaian gue nih, misalkan gue udah lulus, gue harus megang modal. Target gue itu 10 juta deh kalau gak salah deh. Oh gitu. Iya, sebelum gue punya megang S1. Karena gue pengen buka bisnis kan. Bener-bener. Iya, ternyata langsung berubah tujuan gue. Ya, karena ketemu lu pada lah. Ketemu lu khususnya. Gak nih beneran, beneran. Ya kayak, oke gue dapet duit segini, berarti gue bisa olah kesini, 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 kesini. Sampai pada titik gue kayak pernah gue kayak gak mau kuliah lagi karena udah dapet duit itu udah kondisiyawi lah. Tapi itu udah gue peringatkan waktu itu. Iya, ternyata kan gak lulus sekarang. Lulus, iya. Mau gak mau, lulus beres. Iya, mau gak mau beres. Apalagi kan buat backup. Kita kan, lu selalu pernah bilang gini, kita gak ada yang tau dunia kayak gini. Oke, oke bang, oke bang, gue lulusin. Tapi bang beneran. Iya, iya bener, memang bener. Kita gak tau kapan puternya. Muternya si roda kehidupan di dunia streaming gini kan. Iya bener aja. Downfall 2022 of Nemo TV. 2023 ya? Tutupnya 2023, 2022 yaudah ya? Bulan 4. Masih inget. Lu inget ya? Gue udah lupa bang. Gue udah lupa. Soalnya itu pas banget 2-3 bulan setelah gue masukin anak-anak. Di kantor kerja. Oh, Reza. Lu set planning gue banyak banget, bro. Emang ya, ketika ada budget, itu planning tuh banyak. Oh, jelas. Apalagi ada per bulan pasti. Iya, ketika sumber dana sudekat jadi sejauh nih. Kayaknya kita prioritas deh. Kayaknya prioritas dulu ini, ini, ini. Begitu, Pak. Ya itulah paling, kalau pencapaian di hidup. Gue ya, pekerjaan yang lu dari 19 sampai sekarang. Kayak merubah lah, merubah. Merubah banget. Mana expect gue dulu tuh umur segini punya rumah gitu. Gak ada bang. Gak ada di otak, gak ada di logika. Gue pribadi juga, mungkin orang taunya kayak, untuk lu pribadi gitu ya. Gue yang membukakan jalan. Padahal enggak, guys. Sebaliknya pun sama gitu. Lu mungkin gak sadar juga kayak, misalkan, gue rungkat, misalkan dulu rungkat di platform mana gitu. Kan, gue minta tolong lu atau Bimmer untuk survei ke Facebook dulu. Ingat? Iya, ingat. Jadi penjebatan gue juga lulu pada. Tapi gini tuh, kan. Sadar gak sih? Iya, itu kan memang suatu kewajiban teman saling membantu, kan. Nah, iya maksud gue, itu dia. Enggak, tapi lu, kenapa gue bilang lu, karena. Makin ini, kita makin. Bukan, 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 ini beneran, ini beneran. Karena pada saat awal gue streaming kan, lu yang memaksa dan mendorong gue untuk streaming. Mempush, memang. Karena gue gak tau dunia tersebut sama sekali. Gue tuh bukan gamers yang gamers banget waktu itu, toh. Iya, iya. Lu bilang streaming aja, gue bilang streaming kayak gimana. Akhirnya lu kasih lihat, kan. Oh, ini streaming namanya. Ya udah, gue baru tau. Mana kenal gue teman-teman, kayak modelan siapa itu. Kopet, gak tau gue karena gue gak tau youtuber gaming, gitu loh. Yaudah, akhirnya disitu gue nyebur, ya gue seneng. Ya, akhirnya gue udah dapet berkahnya lah, kan. Terus gue liat, ini gara-gara si anjing ini nih. Kalau gak si anjing ini ngedorong, gue gak bakal mau. Gue ngegokar, catup pak. Tapi sebenernya gue dulu tuh investasi, Gio. Oh, jadi lu selama ini memanfaatkan gue? Iya, gue tuh kayak, kayaknya lu bibit unggul. Eh, masukin, nanti gue memanfaatkan. Gak itu, makanya disitu kayak, Wah, bener ini gak ada lu gak bakal disini. Gue gitu doang. Karena kan awal dari semua itu streaming, pak. Betul, betul, betul. Oh, lu kok liat-liat bisik-bisik sih? Eh, ngapain lu liat-liat gue? Oh, iya. Tuh. Berarti pada intinya sih, ini yang gue rasain ya, kita bantu orang lain, tapi secara gak sadar orang yang kita bantu, itu bantu kita balik tuh. Itu yang gue rasain soalnya. Kayak apa ya? Mungkin feedback dari atas harus itu ya, yang itu, porsinya itu loh. Iya, walaupun feedbacknya gak berupa materi. Iya, iya, itu dia. Bisa jadi karena dengan koneksi-koneksi tertentu, ntar jadi apa, jadi apa gitu kan. Iya, kita gak ada yang tau orang soalnya jadi apa nanti. Oke? Kayak gitu, bro. Ini kita udah 30 jam. Udah berapa menit ini, Pak? Satu jam lebih. Banyak potongannya nanti itu ya. Potong aja, potong. Ya, nanti dicek aja ya. Mungkin itu aja. Untuk segmen OPM episode 1, bintang tamu kita, Nugi Darmawan, tepuk tangan dulu. Saya bukan bintang tamu ya, saya bukan bintang tamu ini. Temen aja ngobrol, kita ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Ya, gimana? Kawan-kawan, Nugi, di sini, apakah? Gua ingin mencalonkan diri nih. Lama-lama nih. Apakah sudah cocok nih ya? Jadi bintang tamu pertama itu cocok kali ya? Tapi lu gak ada mau ngundang bintang tamu lain gitu? Pasti sih. Pasti. Tapi gua ngerasanya kayak better berdua gak ya? Gua temenin aja lah. Gimana kalau viewer yang nentuin? Gua temenin aja ya? Gimana kalau Nugi join sama gua, di OPM, di episode 2, kita undang bintang tamu lain. Untuk bintang tamu lain yang misalkan kalian pengen undang, kalian ketik aja di bawah. Kalau Justin Bieber, mohon maaf. Gak bisa. Udah parah banget itu. Gua jauh banget bang. Yang youtuber gaming kayak yang gua kenal gitu ya bang. Sama satu lagi. Jangan artis bokep. Artis bokep. Bagaimana nanti tiba-tiba sistae, tiba-tiba datang. Gak akan pusing nanti. Ya kan? Yaudah, komentar aja kira-kira siapa yang bakal kita undang. Khususnya untuk episode 2 nanti. Cuman gua gak tau juga sih episode 2. Nanti ada bintang tamu apa enggak. Wah, itu dia harus dicari itu, Pak. Makasih nanya tadi. Oh, iya bener-bener. Yaudah. Jangan lupa follow Instagram Nugi. Instagram kita di sini. Subscribe channelnya Yugi. Karena Nugi kan tiap hari live streaming ya? Sore sampai malam. Live streaming. Sore sampai malam. Gokil. Instagram, YouTube. Di follow, jangan lupa. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten kita. Yang pertama dan perdana ya. Dan juga subscribe channel saya. Tolonglah. Setelah. Tolonglah. Dibantu. Lu udah kayak gemis. Tolonglah dibantu. Itu udah hopeless banget. Tolong juga. Nanti mungkin episode 2 bisa berasep-asep dikit. Bisa berasep-asep dikit biar lebih santai kali ya. Ya kan? Kebetulan juga gue mengesan beberapa furniture. Untuk mengisi salah satunya bin bag yang lebih proper. Ya kan? Tiga biji. Jadinya nanti bisa enak nyantai banget kita nih. Nah nanti ini ruangan kita setting. Biar bisa berasep ya. Dan berasep. Biar nyaman buat nongkrong. Ya siapa tau nanti layoutnya juga beda ya? Ya betul. Siapa tau juga nanti yang buat diisepnya juga ada. Yang masuk ya kan? Gue nunggu kata-kata. Mau yang elektrik, mau yang manual lah. Rokok boleh ya? Boleh. Oh boleh. Yang nggak saya terima minuman aja. Minuman keras. Oh nggak itu ya? Nggak saya minuman keras. Minuman yang begini aman. Yang berasa-berasa aman. Padahal saya nunggu yang minuman kayak gitu. Biar jadi Anda sibuk sama bintang tamu Anda. Saya tidur sambil minum. Saya agak susah bertanggung jawaban orang tua. Tuhan agak susah ya. Kalau rokok kan 50-50. Oh rokok masih bisa? Masih bisa. Masih agak aman lah agak aman. Toleransi masih bisa. Toleransi ya? Yaudah. Terima kasih banyak. Terima kasih bro. Saya Okto dan Nugi. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di segmen acara berikutnya. Dadah. 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 Dadah.